Halo Slow People Gila Entah kenapa Seneng banget hari ini Video kali ini Gue akan Ngeunboxing Surat Cinta dari Google Dan ini dia Oh my god Thank you banget Google Jadi gue sedikit cerita dulu sebenernya Gue itu bikin Youtube Awalnya itu Tahun 2017 Itu sebenernya untuk Iseng dan ngeabadiin momen aja Di sela-sela skripsi waktu itu Waktu itu pun juga Gak punya kamera Gak punya laptop Tapi ngeberaniin diri buat Minjem Minjem kamera Minjem laptop Buat ngedit Karena waktu itu Zaman-zamannya Kita kuliah Ngekos Tapi gak ada TV Jadi yang ditonton tuh Cuma Youtube aja waktu itu Nah akhirnya Gue mutusin untuk Coba deh Bikin Youtube Iseng-iseng waktu itu tuh Awal-awal video tuh Gue bikin tipe-tipe Kayak tipe-tipe Mahasiswa akhir Terus juga Ada tipe-tipe yang lainnya selanjutnya Kemudian Gak lama dari situ Setelah sidang Setelah Wisuda itu Otomatis gue balik Ke rumah Ke Jakarta Karena waktu itu gue kuliah di Malang Akhirnya gue Tidak membuat video lagi Itu kan waktu itu Belum ada Persyaratan untuk Minimal Seribu subscriber Sama Empat ribu jam tayang Untuk bisa Sebuah akun Dimonetisasi Atau dimonetize Untuk bisa Ada iklan Di setiap videonya Waktu itu belum ada Jadi setiap Beberapapun subscribernya Beberapapun jumlah tayangannya Per jam Itu pasti ada iklannya Setelah Tahun 2018 Akhirnya gue kerja Kemudian Sebelum gue kerja Gue udah tulis Ada barang yang harus gue beli Nanti List-listnya Ada salah satunya Kamera Laptop atau PC Karena memang Gue mau berpikir Untuk melanjutkan Youtube gue Bukan untuk Memberikan Kalian Inspirasi Sebenernya bukan Cuma karena emang Gue seneng aja Bikin video Foto Buat ngeabadiin moment Sebenernya Entah itu bagus atau engga Tapi buat gue Setenggaknya Kalau emang itu Masih mematuhi etika yang ada Dan moral Dan hukum Gue upload ke Youtube gue Setelah video gue Yang cukup banyak ditonton Itu ada video cuci sepatu Dari situ Minimal Persyaratan 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Itu udah gue lewatin Tetapi Memang Gak secepet itu Jadi gue baru dimonetisasi Itu Di tanggal 28 September Gue udah ngelewatin 4000 jam tayang itu Udah lama sebenernya Cuma Untuk mencapai ke 1000 subscriber ini Memang cukup Menyita waktu Memang cukup lama Karena gue juga bukan siapa-siapa Dan gue juga Gak bikin video yang sangat Wow Tapi gue bikin video yang mau gue buat Sampai akhirnya Tiga kali lipat Dari Persyaratan Minimal Jam tayang itu Gue baru mencapai 1000 subscriber Dapet email Kalau gue sudah Melampaui 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Kemudian gue Memverifikasi Untuk bisa dimonetisasi Akhirnya di 29 September Itu baru bisa Dimonetisasi Atau bisa Ditaruh iklan Di video-video gue Kalau lo mau tau Itu tuh Pergerakan nominal Angka gue itu Untuk setiap videonya Itu bukan yang kayak 1 dollar 2 dollar Atau bahkan berapapun Tapi peningkatannya itu adalah 4 angka di belakang koma Jadi kayak 0,0002 dollar 0,004 dollar Dan itu Wah Balik ke awal-awal Gue bikin YouTube Kalau emang tujuan utamanya Adalah uang Gue pasti bakalan kecewa Tapi kalau memang Tujuannya untuk Nggak buat in moment Uang ini sebagai Penyemangat lagi Untuk bisa bikin Video Setelah Dapet minimum Pembayaran Harus Memverifikasi Data diri kita Nah itu diminta sama YouTube Itu Ada 3 Ada KTP Atau SIM Atau Paspor Kalian bisa Pilih salah satu Nanti di upload Fotonya Dan itu Fotonya harus jelas Nggak boleh berbayang Nggak boleh sepotong Nggak boleh ada Kelihatan Flash Mantul di ID kalian Jadinya sore Eh sore atau malem gitu Langsung Dapet email lagi Bahwa gue Itu tanggal 24 Oktober Kalau nggak salah Gue dikirimin Surat ini Bahwa Kami sudah mengirimkan PIN Kayak ini Maksudnya PIN Surat ini adalah isinya PIN 6 digit yang mana Lo harus verifikasi Bahwa alamat Pembayaran lo itu Adalah benar Dari tanggal 24 Oktober Gue dikirimin email Itu katanya 2 minggu sampai 4 minggu PIN ini sampai Dan akhirnya Di tanggal Kemarin 12 Berarti hampir 3 minggu PIN ini baru sampai Di rumah gue Batas kalian Memasukkan PIN ini Kedalam Verifikasi YouTube Kalau untuk Ngetik PINnya Itu 3 kali Kalau 3 kali Salah juga Masukin PIN Verifikasi YouTube nanti Itu Video lo nggak akan Dimonetisasi Nggak akan ada iklannya Batasnya ini Untuk memasukkan PIN Kedalam verifikasi YouTube Itu 4 bulan Kalau 4 bulan Lo nggak masukin Nggak buka Google Adsense lo itu Untuk memasukin Verifikasi alamat ini Eh PIN ini Video lo nggak akan dimonetisasi Jadi 3 kali Salah PIN Video lo nggak ada iklan Dalam 4 bulan Lo nggak memasukin PIN ini Ke Google Adsense lo Nggak ada iklan juga Untuk video lo Dan sekarang Gue mau kasih lihat Bentuknya kayak gini Ini Google Adsense Depannya biasa ya Di belakangnya Kalau kalian lihat itu Ada Priority A If Undeliverable Return to Departemen PO Box 4000 SE 2022 Malmo Sweden Sweden Dan Sini ada Alamat gue yang gue tutupin Kemudian Sini ada Tulisan informasi Akun Penting Terlampir Kita bakal unboxing Kita lihat aja Apa isinya Kalau kalian dapet ini Jangan dibuka semuanya Jangan direbek asal Tapi ada Petunjuknya Untuk remove sides at first Kalian robek disini Samping Gue bakal robek Oke Ikutin Soalnya udah ada titik-titiknya Jadi kalian tinggal ikutin aja Kemudian yang samping kanannya Kemudian bawahnya Oke Udah Ini kita taruh bawa dulu Gue buka dulu Karena ini sangat penting dan pribadi Jadi ini adalah Nomor pengenal pribadi atau pin Google AdSense Anda Gue bacain aja dulu ya Selamat datang di Google AdSense Untuk mengaktifkan pembayaran akun Anda Ikuti langkah-langkah berikut Langkah 1 Masuk ke akun AdSense Dengan alamat email dan sandi yang Anda gunakan Kemudian langkah 2 Klik ikon ini Ayah 3 Navigasi Langkah 4 Masukin pin Dan intinya Disini gue tutup ya Soalnya ini ada pin gue Ini kalo kalian bisa lihat Cuma informasi gini aja Setelah pin ini masuk Nanti diverifikasi Jika uang pembayaran Google AdSense Law itu Sudah mencapai minimum pembayaran Dimana biasanya sih 100 dollar Minimum angka pembayaran itu 100 dollar Jadi buat di negara masing-masingnya Tergantung kursinya masing-masing Terhadap dollar pastinya Jika sudah mencapai 100 dollar Itu ada pilihannya Mau dibayarkan setiap bulan Atau setiap apa Terus per tahun Atau berapa Itu ada pilihannya Untuk pertama kali Mengambil nominal pembayaran ini Itu kayaknya sih harus Ke kantor post atau ke Western Union Kalo gak salah ya Kalo sudah pengambilan kedua Pembayaran ketiga Keempat dan seterusnya Itu baru bisa Lu bisa milih metode pembayarannya Mau lewat transfer atau Tetap ambil di kantor post atau Western Union Ini adalah salah satu langkah awal yang Dari bukan siapa-siapa Dapet kayak ginian tuh sangat bikin Gue bangga sih Akan diri gue Seenggaknya Ini salah satu pencapaian yang Walaupun mungkin kata orang ini Apaan sih Lebay banget Tapi bagi gue Kebahagiaan tuh ya kita yang menentuin lah Buat kalian yang masih Mau bikin YouTube Masih merintis YouTube Bikin-bikin video Tetap semangat Tapi kalo memang tujuan awal Kalian bikin video YouTube Adalah untuk uang Ya kalian tekunin Jangan patah semangat Ngelihat viewsnya berapa Ngelihat likesnya berapa Ngelihat dislikenya berapa Memang di saat-saat tertentu Gak apa-apa lu lihat Tapi kalo itu jadi beban Ya ubah-ubah mindset lu Jangan untuk uang Karena sebenernya Apapun kalo kerjaan yang lo tekunin Cepat atau lambat itu bakalan Uang tuh bakalan ngikutkan lu sendiri kok Jadi jangan ambil pusing Tetap semangat buat YouTuber-YouTuber awal Yang bukan siapa-siapa Segitu aja ya Thank you banget buat kalian yang Udah nonton ini sampe abis Thank you banget Kalian yang udah ngikutin gue Dari gue nol Sampai udah Seribu seratusan sekarang Subscribernya Terima kasih yang Selalu setia menonton video gue Silahkan like video ini kalo kalian suka Silahkan dislike video ini kalo kalian gak suka Silahkan share Silahkan komen Video apalagi yang harus gue buat Silahkan subscribe Dan see you on my next video Bye bye Thank you banget ya